Intro Ya, berpaling sejenak dari Pantas Liga Champion Ketika Serie A menghadirkan persaingan yang panas jelang berakhirnya musim ini Inter Milan Harus merima kenyataan kalah dari Blokna saat sangat membutuhkan poin Untuk menggeser Rasi Milan dari puncak kelas main Serie A Mereka kalah 2-1 dari tim tuan rumah Dimana hal tersebut tak terlepas dari Blunder Keeper keduanya Hionud Radu malam itu Ya, kekelahan Inter Milan di kandang Polokna malam tadi Menghadirkan cerita baru dalam persaingan Serie A Italia jelang berakhirnya musim ini Dengan kekelahan tersebut Asi Milan kini menguncaki kelas main dengan unggul 2 poin dari pesaingnya tersebut Ini adalah hal yang tak disukai semua elemen Inter tentunya Tapi semua mungkin tak akan terjadi jika keeper kedua Inter Milan, Inaud Radu Tak melakukan keselahan fatal malam itu Membutuhkan kemenangan Untuk kembali memucaki kelas main Serie A Italia, Inter Milan Susu gagal meraih poin tak kalah melawat ke kandang Polokna dalam pertandingan pekan ke-34 Serie A Italia Di laga tersebut, tak bisa bermain dengan keeper utamanya Samir Handanovic yang mengalami masalah dengan punggungnya Keeper kedua Inter Radu Dipilih Simeone Inzaghi untuk menggantikannya Tapi siapa sangka, di laga yang juga menjadi laga debut Radu bersama Inter Milan Ini benar-benar menjadi momen terkelam Radu dalam karir sepak bolanya Bermain dengan tujuan meraih kemenangan Inter Milan yang secara teoretis unggul Segelanya menunjukkan dominasi mutlak atas pintuan rumah malam tadi Mereka mengendalikan permainan Memberikan tekanan sejak awal laga Dimana hal tersebut dibuktikan lewat gol Ivan Rakitic di menit ketiga Tapi sayang, asyik menyerang Polokna Jusu Berhasil mengambil keuntungan dengan menciptakan gol di menit 28 Yang menutup babak pertama dengan skor 1-1 Di babak kedua Tak ingin hanya meraih hasil imbang intensitas serangan dari Inter Milan pun Kian ditingkatkan Zeko dan Alexis Sanchez dimasukkan untuk menambah daya gedor serang tim Inter Milan Tapi sayang Pertahanan rapat membuat tak banyak peluang matang tercita Justru sebaliknya Sebuah bencana justru terjadi di menit 81 untuk Inter Milan Radu gagal menguasai bola lemparan ke dalam dengan baik Membiarkan bola terlepas di kakinya sebelum bola bergulir ke gawang Dan disontek Nikola Sansoni Untuk membawa Polokna berbalik unggul 2-1 Akibat blunder dari Radu Inter Milan pun harus merima kenyataan timnya kalah dari Polokna dengan skor 2-1 Kekalahan yang tak menyenangkan tentunya untuk publik Inter Milan Mengingat mereka gagal kembali memucagi kelas main sehari A Italia di pekan 34 Mereka kini tertinggal 2 poin dari AC Milan Yang sama-sama hanya menyisakan 4 pertandingan untuk menuju gelar juara Sementara itu bagi Radu Momen ini jelas menjadi momen yang sangat buruk dalam karir sepak bolanya Bagaimana tidak? Dalam lagu debutnya untuk Inter Milan di musim ini Pemain 24 tahun itu justru harus menandainya dengan sebuah blunder Yang bisa menjadi titik dari gagalnya Inter Milan meraih skudeto musim ini Ia pun menangis susah laga Meski di sisi lain sang pelatih Simeone Injagi Coba untuk melindungi anak asuhnya tersebut Radu bermain sangat baik saat menghadapi Empoli Dia selalu berlatih dengan baik Kami semua mempercayainya Itu insiden yang sangat disayangkan memang Tapi hal seperti ini bisa terjadi dan seharusnya tidak merugikan Jika kami dalam posisi unggul 4-1 Bukan nimbang 1-1 Dia harus tetap yakin bahwa Radu adalah keeper luar biasa Dengan masa depan cerah Ujar pelatih Inter Milan Simeone Injagi Dikutip dari Football Italia Ya dengan hasil buruk malam tadi Peluang Inter Milan untuk meraih skudeto musim ini Akan tergantung dari bagaimana AC Milan menyelesaikan 4 laga terakhirnya Di seri A Italia AC Milan sendiri akan menghadapi tim-tim yang tak mudah di 4 partai sisa Pertama ada Fiorentina yang juga membutuhkan poin untuk masuk ke zona Eropa Kemudian ada Verona yang tampil cukup mengesankan musim ini Selanjutnya ada Atlanta yang juga tengah berusaha masuk ke zona Eropa Sebelum di laga terakhirnya AC Milan akan menghadapi Sausolo Tim bapan tengah yang selalu bisa menyulitkan Di sisi Inter Milan Lawan yang akan mereka hadapi mungkin relatif lebih ringan Mereka akan menghadapi Udinese Empoli Kak Gliari Dan juga Sampdoria di sisa 4 laga terakhirnya Tapi meski nampak lebih ringan Inter juga bisa kembali terpleset Seperti saat menghadapi Polokna Jika gilangan fokus di pertandingan tersebut Ya jadi kita tunggu saja Bagaimanakah seri A musim ini akan berakhir Yang pasti kita telah disuguhkan sebuah persaingan dari dua tim asal Milan Yang mengagumkan musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!